Intro Halo selamat malam pemirsa, baru-baru ini Komisi Pemberantasan Korupsi mengungkap adanya temuan ekspor biji nikel ilegal ke Tiongkok. Tidak tanggung-tanggung biji nikel yang diekspor secara ilegal itu mencapai 5,3 juta ton sepanjang tahun 2020 hingga 2022. Tentu saja hal ini merupakan tamparan keras bagi pemerintah. Pasalnya Presiden Joko Widodo telah mengeluarkan peraturan larangan ekspor biji nikel sejak Januari 2020. Logikanya dengan adanya larangan tersebut ekspor biji nikel ilegal seharusnya sulit terjadi atau jangan-jangan hal ini terjadi gara-gara ada main dengan petugasnya sendiri. Ini yang akan kami sajikan dalam editorial malam pada hari ini, Pat Gulipat Ekspor Nikel Ilegal. Bersama saya, Afiani Balik. Pat Gulipat Ekspor Nikel Ilegal Hilirisasi produk tambang adalah kebijakan yang bagus dan mesti didukung. Namun, jika celah penyalahgunaan dan kebocoran masih saja terjadi, maka hilirisasi hanya mentereng di atas kertas. Pemerintah semestinya dengan segera mengambil langkah tegas ikhwal ekspor ore nikel ilegal ke Tiongkok mencapai 5,3 juta ton. Bahkan, gara-gara ekspor biji nikel ilegal tersebut menyebabkan selisih ekspor yang ditaksir mencapai 14,5 triliun rupiah. Tidak ada pilihan lain bagi aparat penegak hukum untuk segera memindahkan pihak-pihak yang terlibat ekspor biji nikel ilegal ini. Negara banyak dirugikan dengan ekspor nikel ilegal ini. Pemerintah harus tegas menindak semua pihak yang terlibat. Pasalnya, dengan sistem pengawasan di jalur laut, secara aturan harusnya ekspor ilegal sangat tidak mungkin terjadi. Banyak pihak yang melakukan pengawasan seperti Bakamlah, Biacukai, Pol Air, dan Kantor Syah Bandar dan Otoritas Pelabuhan atau KSOP. Untuk itulah, perlu evaluasi semua tim pengawasan ekspor yang dinilai kecolongan, terutama di Biacukai, agar proses pengawasan dilakukan secara layak dan ketat. Jangan mudah percaya pada dokumen ekspor tanpa melakukan pengecekan barang yang akan diekspor. Karena melihat modus operan di ekspor biji nikel ilegal yang dipakai untuk mengelabui aparat dengan memalsukan dokumen ekspor. Ekspor biji nikel yang ditemukan pada 2021-2022 menggunakan kode HS2604 yang mengacu pada komoditas nikel olahan atau nikel peak iron atau NPI. Kode HS2604 merupakan kode penjualan untuk perusahaan atau pabrik pengolahan, bukan produk pertambangan. Dokumen pelaporan penjualan yang digunakan HS2604 itu adalah untuk NPI atau sejenisnya, jadi bukan biji nikel. Modus pemalsuan dokumen jelas menunjukkan bahwa ada yang tidak beres di Biacukai. Ketidakberesan itu mesti dibenahi dengan meningkatkan kewaspadaan dalam meloloskan dokumen penjualan dengan upaya pengecekan lebih lanjut pada komoditas yang dilaporkan. Apalagi, menurut penuturan Biacukai, hanya sekali menemukan sekaligus mencegah modus pemalsuan ekspor biji nikel dengan volume 71 ribu ton pada September 2021. Mencegah 71 ribu ton dari total kecolongan 5,3 juta ton, jelas bukan sebuah keberhasilan. Untuk itulah, Biacukai perlu memperketat pengecekan barang yang ada di kapal, bukan hanya lihat dari dokumen yang dilaporkan saja. Selain itu, perlu juga mewaspadai pabrik yang memiliki akses ke pelabuhan internasional untuk ekspor produk olahan nikel. Bahkan, jika ketidakberesan itu terindikasi adanya tindak pidana raswa, maka Komisi Pemperantasan Korupsi harus mendalami secara sungguh-sungguh temuan tersebut untuk mengungkap modus ekspor ilegal tersebut. KPK dapat mendalami kinerja para pengawas ekspor ini. Jangan-jangan ada main atau pembiaran antara petugas dan eksportir ilegal. Apalagi data eksportir nakal sudah dipegang aparat. Tidak ada alasan untuk menunda proses pidana. Kejadian ini diusut dengan tuntas. Sekaligus, menjadi presiden agar pengawasan dan audit terhadap pengelolaan dan pengawasan sumber daya mineral ditingkatkan. Langkah jangka panjang juga mesti dilakukan agar kelemahan sistem bisa segera dibenahi. Tidak hanya pada nikel, tetapi juga komoditas lain. Kasus nikel ini ibarat fenomena gunung es. Kemungkinan komoditas lain yang diekspor secara ilegal jauh lebih besar daripada temuan tersebut. Kasus ekspor biji nikel ilegal ini sebenarnya tak sulit untuk ditelusuri. Tapi celakanya apabila dalam kasus ini terjadi pagar makan tanaman, tentu akan berliku-liku pengusutannya sehingga sang aktor intelektual praktik langcung tersebut tak terjama. Sampai jumpa. Urusannya bukan cuma administrasi, Bang. Kalau tadi paket itu ditutup dengan desahan, lesu, pesimisme, jangan-jangan banyak pihak yang main ini, Bang. Ya, Anda bisa bayangkan ya. 5,3 juta ton. Itu bukan barang kecil itu. Jadi kalau ini bisa katakan diseludupkan, kan judulnya kan diseludupkan ke Cina gitu kan. Tidak masuk akal. Jadi mungkin istilahnya diseludupkan, tapi terang-terangan dilihat para petugas. Kan tidak mungkin bisa sembunyi-sembunyi itu, apalagi kalau itu di ekspor melalui pelabuhan-pelabuhan kecil. Kan itu kan tidak bisa diangkup pakai tongkang. Itu harus kapal besar. Berarti harus lewat dari pelabuhan resmi. 5,3 juta, 3 juta dolar. Jadi menurut saya, kalau ini dikatakan diseludupkan, betul diseludupkan. Tapi tidak sembunyi. Ya. Tidak main apa, katakanlah diam-diam. Ya. Ini terang-terangan. Terang-terangan. Tapi digelapkan. Digelapkan, pura-pura. Tapi terang-terangan. Saya kurang yakin kalau petugas tidak melihatnya. Apalagi bang, ini terjadi di kurun waktunya sejak 2021 bang. Dan ini kan berarti sudah terjadi berapa kali pengiriman sampai kemudian datanya ada di 2022 bang. Yang aneh, kita lihat disini adalah, Saya tidak bisa bayangkan kalau KPK tidak membuka ini, Pasti becuki diam. Pasti yang lain diam. Dan ini akan senyap. Dan akan berlanjut terus ini. Tapi ketika KPK menggonggong, Nah baru dia semua heboh. Tapi kan belum menggonggong juga KPK-nya bang. Baru menggendus-gendus saja. Yang ini kan aneh juga di KPK. Biasanya KPK itu tidak mau memberikan kelari apa, Menjelaskan ke pers gitu ya. Tapi dia langsung ngendus. Saya yakin KPK juga tidak punya nyali. Karena kasus ini, 5,3 juta tahun ini, Pasti backingnya orang yang terkuat di Republik ini. Siapa bang? Tidak tanggung-tanggung itu. Pokoknya bukan orang yang kacang-kacangan. Bukan abang-abang ini. Apalagi semua diam. Tapi kan kalau dari daerah bang. Kalau abang tadi menyindir kalau KPK hanya menggendus, Tapi tidak ada suara gonggongannya. Bagaimana dengan bea cukai, Kemudian pihak pelabuhan. Ada bakamlah. Bakamlah. Ada polisi air. Polisi air. Ini kok juga tidak ada suaranya. Ada sah bandar. Itu kan di pelabuhannya bang. Bagaimana dengan di daerahnya? Di situ ada polisi. Betul. Ada jaksa. Betul. Semua ada di situ. Ini jujur aja. Ini kalau kita mau simpulkan, Mereka-mereka ini, Ini okonom-okonom ini, Mereka ini termasuk orang yang tidak menghormati presiden. Ya. Orang yang meremehkan presiden. Ya. Karena apa? Ekspor biji nikel sudah dilarang presiden Januari 2020. Betul. Tapi justru di situlah mereka menggarong. Ya. Sampai 5,3 juta ton. 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 Itu yang terungkap. Iya. Tapi kita nggak tahu. Artinya kalau, Yang aneh juga kok presiden kok diam. Kok presiden kok diam, Tidak dihargai, Tidak dihargai oleh okon petugas. Ya. Ya kan? Dan yang paling aneh lagi, Penegak hukum, Sampai hari ini juga, Tidak bergerak. Nah, Jadi menurut saya, Api. Ya, Jadi bagaimana kasus ini Bang? Kalau kemudian semua orang diam, Tidak bergerak, Termasuk juga tadi Bang Kelman mengatakan, Jelas sudah dilarang oleh presiden. Eh, Malah kemudian mereka membandel. Saya setuju bahwa tidak menghargai presiden. Penegakan hukumnya, Kenapa jadi melempom gini? Nanti kita akan bahas lebih lanjut Bang Kelman. Ditahan dulu Bang. Kita akan lanjutkan, Pemirsa. Sampai hari ini. Ya, baik-baik saja. Kami lanjutkan Bang Kelman ini sama dengan pembahasan yang tadi disampaikan Bang Kelman di segmen sebelumnya. Ada pendapat dari Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia Muhammad Tauh yang mengatakan, bahwa artinya ekspor ilegal ini yang dimaksud adalah digital dilakukan secara masif. Karena kan jumlahnya tadi seperti yang Bang Elman sampaikan besar dan sangat mudah sebenarnya kalau mau dilihat. Ini kan bedanya kalau emang semua pura-pura gak ngeliat. Pelakunya harus ditindak tegas baik dari sisi pengusahanya maupun juga pihak dari pemerintah yang meloloskan barang ini. Seberapa Bang Elman optimis bahwa kasus ini akan mampu dikawal dan akan tuntas? Kalau saya lihat modusnya ini, karena ini dilakukan tidak sembunyi-sembunyi, ini kan ini pasti gak sembunyi-sembunyi. Kalau sembunyi-sembunyi, gak mungkin sampai 5,3 juta ton. 3 juta ton, betul. Selama 2 tahun. Kalau 1 ton, masuk akal. Tapi karena jumlahnya besar, maka ini diseludupkan secara terbuka. Artinya semuanya tahu. Semuanya terkoordinasi. Gak mungkin tidak. Jadi sistematis lah penyeludupan ini. Sistematis dan masif. Jadi kalau begini caranya, saya gak yakin ini bisa diberantas. Hah? Bagaimana gak yakin? Gak yakin. Kenapa? Karena backingannya terlalu kuat dan banyak orang yang kecipratan duit haram nikel ilegal ini. Dua tahun. Dua tahun diam aja? Dua tahun diam aja. Saya mau tahu. Dimana itu Bakamla? Dimana itu Becuke? Dimana itu Polisi? Dimana itu Sah Bandar? Kan mestinya ini juga terendus oleh intelijen kejaksaan. Intelijen kepolisian. Disitu juga ada dari kalau kita menjelaskan. Ini kan berasal dari provinsi ini kan? Konon katanya... Provinsi yang punya pelabuhan besar dan internasional. Kan disitu ada gubernur. Disitu ada bupati. Disitu ada di kota. Jadi kalau menurut saya, kasus ini, ini kalau tidak terendus oleh KPK, ini akan berlangsung terus ini. Jadi Presiden sekuat tenaga, teriak-teriak, tidak boleh ada ekspor nikel, itu hanya dianggap angin lalu. Mereka akan bilang, silakan Bapak Presiden ngomong apa adanya. Di lapangan yang bergerak. Dan bila perlu, mereka akan sibukkan Presiden untuk cawe-cawe, untuk urusan yang lain. Yang ini supaya tidak ketahuan Presiden. Jadi ini memang hebat ini. Sampai KPK tidak punya nyali. Bang, tapi saya kutip statement dari Direktur Komunikasi dan Bimbingan Pengguna Jasa, Beacuka, Nirwala Dwi Haryanto, yang mengatakan bahwa pencuri 5 juta ton nikel RI sudah terdeteksi. Jadi siap-siap dibui. Nah, itu kan... Kita hanya menjawab, menertawa saja. Kalau dia sudah tahu, ini kan tiba-tiba sudah terdeteksi. Ya proses hukum dong. Tangkap dong. Apa susahnya menangkap maling. Apa susahnya menangkap garong. Jadi ini juga hanya untuk konsumsi publik saja. Dan ini juga sudah diatur juga ini. Kalau memang mereka sudah tahu, kenapa tidak ditangkap? Masih dalam pengembangan Pak katanya? Masih dalam pengembangan. Ini kan sudah bisa terdeteksikan. itu kan Becukai Jakarta, Becukai Indonesia, dengan Becukai Cina. Ada selisi. Ada selisi kan. Di sana dikatakan X. Di sini dikatakan A. Kan gitu kan. Berarti kan, loh, kok lebih? Kenapa datanya nggak cocok? Kenapa? Kok di sini lebih kecil? Di sana lebih banyak? Lebih besar. Jadi kalau saya mengatakan, memang beginilah model-model penyelenggaraan negara itu. Oke. Oke. Bang, tapi kalau kemudian ini diam, ini nggak bisa, Bang. Nanti bagaimana dengan hasil-hasil tambang kita yang lain? Bisa juga ini jadi presiden buruh, kalau tidak di proses hukum, malah makin liar ekspor-spor ilegal hasil bumi kita. Kita akan lanjutkan setelah lagi, Bang Elman dan juga Pak Mirsa. Tetaplah bersama. Ya, baik-baik, bisa kami tampilkan ini sejumlah poling yang kami lakukan di media sosial Instagram dan juga Twitter dari Instagram. Bang Elman jelas, mayoritas mengatakan ini pasti ada permainan petugas B.A. Cukai. Bahkan 36 persen mengatakan bahwa melibatkan banyak oknum yang korup. Mungkin hasilnya kurang lebih tidak akan jauh berbeda. Di Twitter mungkin akannya bahkan lebih tinggi yang mengatakan bahwa melibatkan oknum korup 75 persen ada permainan di petugas B.A. Cukai. Ini kan sebenarnya sama aja ya, petugas B.A. Cukai juga jadi oknum yang korup. Intinya ini bukan rocket science. Semua orang juga paham kalau kemudian sebegini besar, sebegini lama, pasti melibatkan aparat penegak hukum dan juga mungkin aparat penegak pemerintah. Apa yang mesti dilakukan Bang? Kalau misalnya ini kita gak bisa membiarkan ini menguap begitu aja. Pertama, saya minta Menteri Keuangan. Panggil itu Dirjen B. Cukai. Usut. Ya kan? Dan harus berkoordinasi dengan Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung. Semuanya harus berkoordinasi. Kalau mereka masih menghargai Bapak Presiden. Ini jujur aja. Ini di depan mata, mereka itu tidak menghargai, tidak menghormati Presiden. Presiden dengan semangat, kenapa biji nikel itu tidak boleh diekspor secara mentah-mentah? Karena memang nilai jualnya jauh lebih besar kalau sudah lewat semelter. Sudah setengah jadi dan sebagainya. Tapi hanya memang kalau sudah diolah setengah jadi, banyak yang kelaparan. Mereka-mereka di okulum-okulum ini tidak kebagian lagi. Sekarang kan ditutup nih. Tapi bagaimana caranya membukanya? Supaya memperbesar penghasilan para pemain-pemain ini. Nah ini kesepakatan-kesepakatan kerjasama antara pedagang hukum. Apa bisa Mbak Yaman yakin bahwa kemudian tadi katanya namanya, datanya sudah didapat, masih dalam proses pengembangan. Ini jangan sampai kemudian negara kalah sama penjahat pertambangan. Saya berani mengatakan, pernyataan dari Becukai bahwa sudah terendus, itu nol besar itu. Hanya untuk meredamkan situasi saja. Kalau memang ada, kenapa nggak segera ditangkap? Tangkap aja harus satu orang. Kan mereka sudah terendus. Pastikan udah tahu nih siapa pelakunya. Udah tahu perusahaannya? Pasti udah tahu. Ini kan mafiyat tambang. Mafiyat tambang di Indonesia ini, itu bukan hal yang baru. Sudah masalah lama. Si X, si E, dan sebagainya sudah tahu kok mereka. Kalau terjadi penyeludupan, tinggal menangkep kok. Apa susahnya? Kita lihat keseriusannya, Bang. Pertama, untuk kemudian tegak lurus dengan apa yang sudah disampaikan oleh Presiden. Jadi nggak boleh ada pihak-pihak yang melecehkan statement dan juga komitmen dari Presiden dan juga negara ini untuk meningkatkan nilai dari hasil tambang kita. Dan kedua, itu Bang. Kita lihat kesungguhan Presiden. Apakah dia merasa dihina oleh okonom-okonom penjahat mafiatan ini? Atau dianggapnya juga, anggap biasa saja gitu. Kita lihat. Kita tunggu bagaimana respon dan statement ini. Kita lihat juga para peningkat hukum mengambil bagian untuk segera menangkap semua pelaku-pelakunya. Ya, kita nantikan itu. Terima kasih banyak Bang Elman untuk diskusi kita pada malam hari ini. Dan juga perusahaan terima kasih atas atensi Anda. Saya FNM, kita jumpa di editorial berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih telah menonton!